Hai Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu memiliki anak usia 12 hingga 15 tahun? Jika iya, tontonlah video ini agar Bapak Ibu tahu cara menghadapi anak remaja yang sedang mengalami perkembangan. Bagian 1 kali ini akan saya sampaikan perkembangan kognitif remaja pada usia 12 hingga 15 tahun. Apakah anak remaja Anda suka menyuarakan opini atau pendapatnya atas berbagai hal dan mulai mempertanyakan aturan-aturan yang Anda buat? Jika iya, itu adalah salah satu perkembangan kognitifnya. Ciri lainnya adalah remaja suka mencoba dan mempelajari kegiatan baru. Jangan heran jika mereka minta banyak kegiatan atau eskul yang diikuti di sekolah. Remaja suka menggunakan teknologi untuk berbagai kegiatannya. Jangan heran juga jika mereka minta dibelikan gadget baru. Mereka tertarik dengan isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya seperti mengakses media sosial sebanyak-banyaknya. Mereka senang belajar menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Dan di usia ini mereka mulai sadar capaian belajar akan mempengaruhi masa depannya. Juga mereka mulai berpikir berdasarkan.